Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada selalu mengudara bersama MPS yang belum subscribe subscribe channel yang mantap ini kawan di sini saya punya senior yang masih aktif di TNI yaitu Brigadir General TNI Hairul Anwar ya kita simak dulu kegiatan beliau ini sahabatnya kita mungkin inter-nurung 2-3-2-3 kekuasaan wilayah 4-3-4 Pertahanan wilayah 5 Kemampuan komunikasi sosial Komsos Siap 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 Lagi Tanya 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 Siap Siap selamat menikmati selamat menikmati nah beginilah kegiatan beliau setiap kunjungan ke daerah-daerah selalu ngecek anggota sangat akrab dengan anggota dan juga sangat akrab dengan warga sipil yang ada di yang dijumpai yang ada di sekitarnya jadi sinur saya ini beliau lulusan Abi Turin Akademi Militer 1991 1991 tapi yang aneh kawan beliau ini dulu pernah merasakan yang namanya pangkat tantama pangkat tantama sampai pangkat peratu kalau tidak salah dari armet jadi banyak juga angkatan beliau yang waktu tantama dulu itu menghubungi saya weh salam buah pak khairul anwar oh iya nah itulah setelah itu di masa beliau itu dimana ada tantama boleh daftar masuk akabri akmil ya iya akabri waktu itu dan beliau salah seorang yang terpilih ya jadi sifat kemimpinan san general ini sinur saya ini adalah pernah merasakan apa itu namanya bawahan dan sekarang merasakan menjadi sebuah seorang atasan jadi mereka tahu bagaimana kehidupan di lapangan bagaimana kehidupan menjadi seorang anggota sudah merasakan ya makanya sifat-sifat itu tidak bisa hilang ya memang sifat tentara secara umum ya seperti itu ya dekat dengan rakyat sifat atasan secara umum juga dekat dengan anggota ya mudah-mudahan saja karena bule ini saya lihat ya nasionalis lurus semoga di saat pensiun nanti mau jadi gubernur lah mudah-mudahan mau jadi gubernur ya di kampungnya di Sumatera mudah-mudahan beliau bisa memimpin Sumatera Sumatera Barat ya Sumatera Barat itu Palembang eh Palembang mana Palembang ya Pak pokoknya di bagian sana Sumatera ya ya saya juga berharap kenapa beliau ha beliau kalau sempat jadi gubernur weh pasti sampai ke desa-desa itu nanti akan ada gubernur itu sampai ke desa-desa itu karena itu adalah suatu kebiasaan ya dalam memimpin jadi nanti video ini saya kasih paling judul dari tahun pertama menjadi general mungkin begitu kali ya biar banyak yang nonton ya kan kalau judulnya kurang mantap eh kadang-kadang lewat jadi saya mau buat judul video ini dan ke depan umur panjang pandemi ini dah agak berkurang semoga saya diberi kesempatan untuk mendatangi beliau langsung wawancara langsung kan saya sudah sipil sudah sipil saya saya mau wawancara langsung pengalaman beliau ya bagaimana rasanya menjadi waktu itu beliau jadi tantamah ya setelah itu masuk akmil saya mau banyak nanyalah dan saya akan jadikan sebuah video ya dan siapa tahu setiap pengalaman pengalaman beliau ini menjadi pengalaman yang ada hikmah dan ada manfaat yang bisa kita ambil di dalam setiap pengalamannya ya karena beliau juga di kostrat ya di kostrat cuman beliau enggak sempat saya lati beliau itu di Raider yang saya selompat lati Pak Kunto ya nah tapi kalau beliau belum sempat tapi yang jelas beliau ini kalau saya lihat senior ini ya general yang sosoknya memang selalu di lapangan sama dulu kayak ya rata-rata general memang dekat dengan lapangan tapi ini kan sering jadi inilah putra yang lahir di Sumatera ya mudah-mudahan orang Sumatera minta beliau ini ya di Sumatera Barat kayak itu ya meminta beliau ini mau jadi gubernur di sana ya kan biar merasakan manfaatnya kemimpinan beliau ini beliau ini bukan duit yang dicari enggak ada begitu-begitu dia itu ya rata-rata sumber tentara ini memang enggak memikirkan duit ya tapi pengabdian ya pengabdian kepada bangsa dan negara terus mau bagaimana lagi mau cari duit cari duit susah memang kan yang ada latihan latihan dan melatihan tapi yang namanya rejeki itu dimana saja datang kawan ya entah itu apapun profesinya yang namanya rejeki itu tidak ada batas ya karena kita yakin dari seorang pencipta mau tentara mau polisi mau PNS mau sekuriti jelata mau pemulung mau penguas pengusaha yang jelas setiap orang itu ada rejeki yang diusaha secara pribadi ada yang itu ada yang rejeki tak disangka-sangka dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ya inilah jadi disini saya menyampaikan depan saudaraku ya khususnya orang Sumatera lah ya memang sangat sedikit general dan negeri nih ya harapan saya ya beliau pensiun majulah jadi gubernur Sumatera Barat sana itu harapan saya begitu ini kawan mudah-mudahan ada waktu ke depan saya mau tanya jawab langsung pengalaman beliau ya terima kasih kawan tetap semangat bagi kami video ini ya tetap mengudara bersama MPS salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di attorney warahmatullahi org Terima kasih.